oke teman teman jadi untuk hari ini saya sudah bawa bahan bahannya jadi hari ini tuh cuacanya lagi pas banget ya ini panas banget beda dengan cuaca yang sebelumnya kemarin 3 hari yang lalu dan kebelakangnya itu minggu yang lalu jadi digayar hujan terus dan sekarang alhamdulillah cuacanya sudah panas banget nih ini tepatnya itu pas jam 12 lewat ya jadi saya sudah beli bahan bahan rujakan tapi ini buahnya buah langka jadi jarang sekali sekarang di Jawa Barat buah ini tuh produksi anggap banget teman teman jadi sekarang kita langsung nyari tempat yang agak sedikit teduh untuk mengeksekusi si buah ini untuk kita rujakin jadi kalau misalkan kita langsung mengeksekusinya bikin rujak di tempat yang panas jadi tempat yang teduh oke teman teman oke teman teman kita langsung disini eksekusi karena disini tempatnya sangat itu ada air juga oke kita lanjut disini koknya oke teman teman jadi kita berbalik dikarenakan kalau kamera memang gak boleh kepanasan jadi kita lanjut lah oke jadi buat kalian penasaran buahnya sebentar teman teman tuh buahnya buah langka tuh mungkin buat kalian yang apa namanya yang kesehariannya dulu pas kecil ngebolang buah-buahan seperti buah limus buah kadong dong nah biasanya kalau misalkan saya itu waktu kecil waktu pas jaman saya ngaji itu pulang setelah ngaji subuh itu saya langsung ngebolang ke kebon-kebon teman teman karena itu disitu saya berburu buah yang jatohan seperti kalau misalkan limus bom-bom atau mangga biasanya kalau udah mateng dia suka pada jatoh teman teman nah salah satunya ini kalau ini namanya buah yang sangat langkang yang dinamakan itu sering disebut buah kadong dong teman teman dalamnya itu ada bulunya jadi ini yang saya rujak oke teman teman kita agar sungguh lama kita bikin dulu si bumbunya atau si adonannya eh bukan adonan kita bikin dulu teman si rujaknya oke disini ada gula disini ada gula gula gula-gula menarik di lopan ya segerinya oke teman teman kameraman saya juga mau dicarenakan kameraman saya baru bangun tidur teman teman nah disini juga ada garam kita kasih garam seperti ini sip cukup terus disini juga ada cabai kalau cabainya itu ini cabainya cabai ini teman teman tuh ya teman teman ada teman saya juga lagi mengarit hahaha ini teman teman juga juga eh kemana wok eh kemana dihanap dihanap wok ngambar noletik mah iya yang prasek ngambar noletik resep yang digana baik itu nurang tidak oke oke jadi itu ada warga saya atau teman salah satu teman saya dia biaya bangkok teman teman kita kasih cabai seperti ini tuh cabai noletik mah lada mau segitu gue molek enggak semua padulilah lada nah oke teman teman caranya sangat cimple aduh mulakan gagal ya teman ya jadi saya lupa gue gak bawa pisau teman teman cuma pisau gue biasanya kan kalau ngerujak itu dicowel teman teman gue awas curuknya karena kameranya biasanya kalau misalkan ngerujak itu dicowel tapi sekarang itu saya metodenya beda sekali teman teman saya ingin coba jadi bukan ayam aja yang digeprek teman teman tapi salah satunya yang mau saya rujak ini juga mau saya bikin rujak geprek oke jadi harus digeprek oh enggak mereka kok banyak oke teman teman jadi kita kebatuin aja dikarakan kita gak bawa ini mau palu dikasih air dulu saya lupa dikasih air lihat teman teman jadi ini motornya harus digeprek seperti ini oke teman teman sayang banget kalau dibuang oke kita tambah lagi kalau misalkan kalau bawa besoknya tadi teman teman ini ini dulu apa namanya dikupasin dulu tapi kalau dikupasin itu asemnya agak sedikit berkurang oke kita tambah lagi jadi kita harus hati hati takut teman 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 takut kena mata lain-lain ya kalau ya karena mau sekarang mata aduh kasih barang oke 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 kita tambah lagi Oke teman-teman Jadi untuk masalah sendoknya seperti biasa Oke teman-teman lihat nih Ini ada daun pisang atau daun jauh Ini buat ngaduk teman-teman Nah ini kita aduk-aduk seperti ini Bagian sampelnya supaya berbalik ke atas Tuh seperti ini Nampu remus hasilnya sih Kalau buah ini tuh teman-teman Dia enggak manis ya Walaupun sudah matang Tapi rasa asamnya itu enggak hilang Uniknya buah ini tuh Buah ini tuh seperti itu Jadi kalau misalkan buah-buahan yang lainnya makan Kalau misalkan sudah matang Itu manis Kalau limu tetap aja asamnya masih ada Sudah hilang Oke teman-teman Si rujaknya sudah matang Sudah jadi itu lihat Sebenarnya kalau misalkan asli Rujak kandong-kandong geprek itu Bukan seperti ini teman-teman Jadi metodenya itu Caranya itu Itu dikupas dulu Setelah dikupas Si Kalau sambal sih itu mah Tergantung kita ya Mau sambalnya pakai Bawang putih Terus sambal terasi Cabai Sama gula Tambahkan juga Ada gula pasir ini juga Itu sebetulnya bumbu asli Tapi kalau untuk masalah sambal Itu tergantung kita Inginya seperti apa teman-teman Kalau saya lebih enakan ini Oke Garus unggamah Seperti biasa Dikarenakan ini sudah jadi Tinggal kita lanjut makan Tapi tetap ini Dibagi dua dengan kameramen saya Oke Garus unggamah Kita langsung lanjut Kita cobain dulu Dari yang muda Boleh ke Sama Bisa makanya ke anak Nah Bisa lagi Ya kecuali malam Saya ingat Saya ingat Saya ingat Saya ingat Saya ingat Saya ingat Seger 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 Oke Teman-teman Garus unggamah Dikarenakan Barusan Mie teman Ataupun Cobaan Saya dengan Kameramen saya Dikarenakan Takut Tengarui Oke Kita langsung lanjut Seperti ini Seger 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 Cocok Cocok Sangat cocok Sekali Teman-teman Ini Bisa mengalahkan Rujak buah yang lainnya Dikarenakan Sangat asem Banget Asli Asli Seger 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 Asli Asli Seger Tuh Lihat Teman-teman Uniknya Si Buah Ini Itu Di Dalam Itu Kalau Buah yang lain Ada biji Ini Bulu Tapi bagian bulunya Itu Enak Seger Si Buda Teman-teman Pedas Manis Asam Semua Nempel Di sini Tuh Tuh Cuel Seperti ini Lihat Cuel Langsung Habak Seperti ini Lanjut Emang kadong-dong Super Mantap Teman-teman Cuma cocok Yang nyiram Yang 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 Langsung Ajar Nasli Saya Sudah Mulai Kepedasan Teman-teman Bagian Bagian bulunya Keras Sekali Sedap Sedap Hmm Jadi pedasnya itu Baru sekarang Berepek Teman-teman Ini Rujak Super Asam Yang terakhir Teman-teman Untuk Kita Kemeraman saya Eh Asam Ini Asam Ladan Lihat Sampai saya Berair Mata Untuk Kemeraman saya Teman-teman Minta Ini Sedikit Cukup Cukup Oke Teman-teman Lihat Di sini Ada Tiga Butir Lagi Buah Kandung-dung Kalau Misalkan Nanti Kandung Saya Kurang Ini Bisa Langsung Ditambahkan Oke Teman-teman Saya Kepedasan Untuk Kerujak Buah Langkah Ini Buah Asam Rampol Pedas Videonya Untuk Kerujak Ini Kita Tutup Sampai Sini Kita Lanjut Lagi Besok Berikutnya Dah